Pendekar Setia Jilid 12. Bab 12, mengejar Kobokya kehoasan Yewi berhenti menangis, katanya, apakah paman sudah mendapat kabar tentang adik Bokya ah, karena pertanyaanmu, aku jadi teringat pada sesuatu barang yang belum kuserahkan padamu, seru kosyu, barang apa? Pemberian siapa tanya Yewi? Tunggu sebentar, akan kuambilkan, kata kosyu. Diam-diam Yewi heran siapakah yang hendak memberikan sesuatu padanya. Tidak lama kemudian kosyu keluar lagi dengan membawa sebuah kotak kayu panjang dan diserahkan kepada Yewi, katanya, inilah pemberian Yaji-Yaji Yewi menegas dengan terkejut. Di, di mana dia aku sendiri tidak tahu, jawab kosyu, sejak kejadian pembunuhan itu, Yaji tidak pernah lagi menemu iku, lalu dari mana datangnya barang ini tanya Yewi. Entah mengapa Yaji tidak mau lagi menemu iku, dia minta badan pemerintah mengantarkan kotak ini padaku, waktu Yewi membuka kotak itu, yang menarik perhatiannya seketika adalah seikat rambut hitam pekat, Di bawah rambut tertindik satu jilid kitab kuno yang sudah berwarna kuning, Yewi memang sudah menduga kotak itu tentu berisi hayan tiambuh, tapi tak pernah terbayaat olehnya bahwa di dalam kotak terdapat pula satu ikat rambut Gokya yang dipotong pada waktu digunduli menjadi nikoh. Biarpun rambut sudah terpotong, tapi cinta belum lagi putus. Tersimpannya seikat rambut ini menandakan Kok Gokya sampai sekarang masih belum melupakan dia. Hati Yewi yang sudah kering itu seketika terbakar lagi oleh hadiah tinggalan Gokya rambut panjang itu. Percintaan yang sudah lalu itu mestinya tidak mau dipikirkannya lagi. Ia pikir Yewi sudah rela menyerahkan jiwa raganya kepada Seng Buddha, untuk apa dirinya meski menyerapnya kembali ke dunia ramai tapi sekarang demi melihat ikat rambut ini dalam hati timbul pendapat yang lain, Ia pikir Yewi menjadi nikoh hanya karena mengira dirinya sudah meninggal, tapi cintanya masih belum pernah dingin dan majih berharap dirinya tetap hidup di dunia ini dan bila melihat ikat rambut ini supaya teringat kepada kekasih yang masih menunggunya. Yewi jadi menyesal tidak menemui si Nona dengan wajah aslinya dan memberitahukan padanya bahwa dirinya masih hidup. Ia jadi benci pada dirinya sendiri yang bodoh, sudah berhadapan dengan Yaji tapi menemuinya dengan berkedok. Melihat anak muda itu hanya termangu-mangudami melihat seikat rambut dalam kotak, Ko Siu lantas bertanya, apa yang kau pikirkan ku pikir agaknya Yaji juga telah mengenali diriku, jawab Yewi. Jawaban ini tidak keruan jinterungannya, Ko Siu jadi heran, tanyanya pula, apa katamu Yewi seperti bergumam sendiri? Dia tentu menyesali diriku ketika bertemu mengapa tidak ku katakan padanya bahwa aku masih hidup. Masa aku sengaja membuat dia menderita sendiri karena menganggap kekasih sudah meninggal? Ah, aku memang pantas mampus, harus ku katakan padanya bahwa aku masih hidup. Ya, waktu ku temui dia dengan berkedok, tentu dia dapat mengenali diriku, tapi sengaja pura-pura tidak tahu. Dia menyangka hatiku sudah berubah, bila bertemu kembali hanya akan menambah siksa batinnya saja. Maka, maka, mendadak Yewi mengetuk kepala sendiri dan meratap kepada Ko Siu dengan menangis, Oh, paman, aku pantas mati, aku pantas mati, aku, aku terlalu kejam. Ko Siu dapat meraba arti ucapan Yewi itu. Ucapnya dengan gegetun, bukan salahmu kau temui Yewi dengan berkedok, sebab Yewi sudah menyerahkan diri ke dalam agama, sudah meninggalkan dunia ramai, kalau bertemu kembali hanya akan menambah penderitaannya. Maka menurut pendapatku, anak Kui, janganlah kau berduka, ku tahu cintamu pada Yewi sangat mendalam, sekarang kalian berdua tidak dapat berkumpul lagi seperti biasa, maka lebih baik kau lupakan dia saja, Yewi juga tidak menghendaki kau senantiasa teringat padanya. Tahukah bahwa anak Ching sangat suka padamu, persahabatanku dengan ayahmu laksana saudara sekandung sendiri, ku pandang dirimu seperti anakku, ku harap dapat kau nikah dengan anak Ching, jangan lagi berkecimpung di dunia Kangou, tinggal saja di sini, dengan demikian tidaklah sia-sia persaudaraanku dengan mendiang ayahmu. Anak Kui, bagaimana dengan pendapatmu akan maksudku ini Yewi seperti tidak mendengar ucapan kosyu, mendadak ia menepuk paha sendiri dan berseru, aha, betul eh, paman, dahulu dimana kau temukan adik Mokya waktu itu aku telah memerintahkan segenap bawahanku ikut menyelidiki jejakmu dan anak Mokya, tapi yang ku ketahui hanya berita mengenai dirimu dan jejak Yaji tidak diketahui kemana perginya. Mendingan Yaji sendiri lantas mengirim berita dari Hoasan ketika mendengar kami sedang mencarinya, dia memberi kabar bahwa dia sudah menjadi nikoh di Hoasan, mendengar tempat Mokya menjadi nikoh itu, Yewi tidak mendengarkan lebih lanjut penuturan kosyu cepat ia memotong jadi dia berdiam di Hoasan. Baik, sekarang juga ku berangkat ke sana ha, untuk apa kau pergi ke Hoasan seru kosyu terkejut. Yewi tidak bicara lagi, ia ambil ikat rambut itu dan disimpan di dalam baju, lalu melangkah pergi setiba di ambang pintu, ia menoleh dan berkata, ku pergi ke Hoasan untuk membawa pulang Yaji. Belum lanjut ucapannya dia terus berlari pergi secepat terbang. Hi, jangan pergi teriak kosyu. Jangan, jangan pergi ke Hoasan, sebab apa tidak boleh pergi ke Hoasan, karena lari Yewi terlalu cepat, ucapan kosyu itu tidak sempat didengarnya. Keruan kosyu jadi kebuakan sendiri, sungguh tak terpikir olehnya lantaran rambut tinggalan Bokya itu telah mendorong emosi Yewi untuk bertindak demikian. Tahu begitu, tentu dia takkan menyerahkan kotak kayu itu kepada Yewi. Perubahan ini pun tidak pernah terpikir oleh ke Bokya. Kotak kayu itu sudah ditutupnya rapat-rapat sejak ia memotong rambut dan menjadi nikoh. Maksudnya semula bila dapat menemukan kuburan Yewi kotak itu akan dibakarnya di depan makam Seng kekasih. Menurut jalan pikiran Bokya setelah dirinya menjadi nikoh, artinya sama dengan mati jika rambut dan kitab pusaka tidak dapat diserahkan kepada Yewi yang disangkanya sudah mati, maka benda itu akan dibakarnya di depan kuburannya sekedar pernyataannya bahwa cintanya yang mendalam itu sudah putus sampai di situ, sisa hidupnya akan dihabiskan dengan membaca kitab dan bersujud kepada Seng Buda. Siapa tahu berita kematian Yewi tidak pernah diperolehnya, malahan anak muda itu masih hidup sedar bugar, maka kotak kayu cendana itu dikirim kepadanya, maksudnya supaya Yewi dapat menjadi jago pedang nomor satu, tapi dia lupa bahwa rambutnya juga berada di dalam kotak sehingga menimbulkan salah paham Yewi. Padahal tekat Bokya sudah bulat untuk bersujud kepada agamanya dan tidak mau memikirkan lagi cinta pada masa lampau. Begitulah selagi Ko Siu berkeluh kesah sendiri dilihatnya ke Bok Ching masuk ke kamarnya dan bertanya dengan suara rada gemetar, Ayah, kau biarkan dia pergi mencari Jimuai, Ko Siu menengadah dan menjawab dengan menggeleng, Ya, tidak, tidak boleh, dia tidak boleh pergi ke Hoasan, Tiba-tiba dilihatnya muka Bok Ching yang pucat itu dengan air mati bercucuran, jelas karena mengalami rangsangan perasaan yang hebat, dengan kasih sayang ia bertanya, Apa yang kau tangisi? Anak Ching Bok Ching mengusap air matanya dan menjawab dengan senyuman yang dibuat dua, Oh, aku tidak menangis. Sudah, sudah kau dengar semua tanya pula Ko Siu dengan menyesal. Bok Ching mengangguk. Cintanya sangat mendalam terhadap Jimuai dan tidak mungkin dicegah Maka biarkan saja dia bertemu langsung dengan Jimuai, Jika sudah diketahui tekat Jimuai yang ingin mengabdi pada agamanya, Kukira pikirannya akan menjadi baikan, Akan tetapi tempat tirakat adikmu itu tidak boleh sembarangan didatangi, Kata Ko Siu. Biarpun tempat suci yang tidak boleh dikunjungi, Kukira ayah tidak perlu khawatir, Kata Bok Ching, kungfunya tidak lemah, Pasti takkan terjadi apa-apa atas dirinya, Tiba-tiba ia melihat kotak kayu itu, Hi, barang apakah ini ia ambil kitab yang sudah lusuh dan berwarna kuning itu dan membalik-balik halaman, Dilihatnya kitab itu mencatat semacam ilmu pedang yang hebat, Meski dia tidak belajar ilmu pedang, Tapi dia dapat menilai kehebatan ilmu pedang itu, Hi, kenapa kitab ini tidak dibawanya pergi tanyanya, Yang diambil hanya rambut adikmu, Sama sekali dia tidak membaca kitab ini, Tutur Ko Siu. Bok Ching berpikir sejenak katanya kemudian, Ayah, biarlah sementara ku simpan kitab ini, Ko Siu tak acuh dan mengiakan Yeui tidak tahu kitab itu adalah pelajaran ilmu pedang yang digubah Tio Gioktin dari Haiyan Tuboh, Yaitu kitab pelajaran ilmu Golok Maha Sakti Ohi Tzu, Padahal bila dia berhasil meyakinkan isi kitab ini, Seketika kungfunya akan bertambah mahalihai, Tapi yang dipikirnya melulu ingin bertemu dengan Bok Ya sehingga lupa membawa serta kitab pusaka yang sangat berpengaruh terhadap hidupnya di kemudian hari. Begitulah Yeui terus meninggalkan kota raja, Ia menyewa sebuah kereta dan langsung menuju ke Siam Sai di mana terletak Hoa San atau pegunungan Hoa. Hoa San menjulang tinggi di wilayah kabupaten Hoa Imkoan, Terkenal juga dengan gunung Tai Hoa. Waktu itu sudah musim dingin, salju turun bertebaran bagaikan kapas. Hoa San adalah gunung suci terkenal di jaman dahulu, banyak sekali biara nikoh, sedikitnya ada belasan tempat. Angin pegunungan pada musim dingin sangat dingin, jarang ada peziarah yang mau bersembah yang ke tempat yang dingin merasuk tulang ini. Tapi setiba di sini, tanpa berhenti Yeui terus naik ke atas gunung. Dengan semangat bergelora ingin mencari ke Bokya, urusan dingin sama sekali tidak diacuhkannya. Dia tidak tanya jelas di biara mana Bokya bertirakat, maka setiap kali melihat biara ia lantas mencari keterangan, ia tanya adakah di situ seorang nikoh bergelar sosim. Hampir seluruh gunung sudah rata di jelajahnya, setiap nikoh yang membukakan pintu sama menjawab dengan menggeleng kepala dan menyatakan tidak ada orang bergelar sosim bunga salju masih berhamburan, makin dingin juga semangatnya untuk menemukan Bokya sampai akhirnya, biara terakhir yang terdapat di Hoa San juga telah didatanginya. Biara ini sangat kecil, letaknya juga sangat terpencil, boleh juga caranya mencari, kalau orang biasa pasti sangat sulit menemukan biara ini dengan setitik harapan terakhir. Yeui mengetuk pintu biara, sampai lama barulah pintu terbuka dan menongol keluar seraut wajah yang tua lagi jelek. Yeui lantas memberi hormat dan bertanya dengan penuh harapan, numpang tanya, Lo suh adakah di sini seorang sukoh bergelar sosim biksuni tua itu tampak takut dingin dengan rada dua menggigili yang mengkeret ke dalam, lalu menjawab dari balik pintu, Sosim, aku sendiri sosim, mendengar jawaban pertama itu, Yeui mengira orang tahu di mana beradanya Bokya, siapa tahu yang dimaksudkan sosim ialah biksuni tua itu sendiri, keruan Yeui sangat kecewa. Ada urusan apa sih cu mencari diri ku tanya biksuni tua itu? Oh, tidak, bukan engkau yang ku cari, jawab Yeui dengan gugup, watak biksuni tua itu agak kasar, sebera ia mengomel, hawa sedingin ini, sembarangan mengetuk pintu, bikin susah orang saja. Persetan belang, pintu digaburkan Yeui tidak putus asa, ia tanya pula dengan suara keras, Loh Suhau, adakah di biara ini orang lain yang bergelar sosim tambah marah biksuni tua itu, dan peratnya? Ada setan kalau ada orang lain lagi di biara ini, maka pastilah ada setan kiranya di seluruh biara kecil ini hanya tinggal biksuni tua ini sendiri, pantas dia marah-marah. Rupanya wataknya jadi nyentrik karena hidup menderita sendirian di sini, apalagi diganggu oleh Yeui dalam cuaca sedingin ini, tentu saja dia marah. Kalau bukan nikoh, mungkin sudah berkelahi. Ketanggor biksuni tua yang kasar itu, Yeui menjadi kesal dan meninggalkan diara kecil itu. Ia pikir Yaji tidak berada di hoasan sini, mungkin paman kesalah alamat dengan lesu ia terus berjalan tanpa arah tujuan sampai sekian lamanya, tiba-tiba didengarnya ada orang berdehem pelahan di belakang. Keruan ia kaget dan cepat berpaling, dilihatnya entah sejak kapan di belakangnya sudah berdiri satu orang. Badan orang ini sangat gemuk mukanya kurus bersih dan sudah tua, gemuknya itu bukan karena banyak makan, melainkan karena badan terbungkus baju berlapis kapas dan baju kulit yang sangat besar dan tebal. Yeui tidak berani meremahkan orang tua ini, ia pikir orang memakai baju tebal dan berat, tapi berada di belakangnya tanpa diketahuinya, malah tidak diketahui entah sudah berapa lama orang menguntit di belakangnya. Apabila orang tidak berdehem mungkin menguntit lebih lama lagi juga takkan diketahuinya, ia coba memandang ke arah datangnya tadi, dilihatnya tanah bersalju itu hanya terdapat bekas tapak kakinya sendiri dan tidak kelihatan tapak kaki si kakek. Keruan ia tambah terkejut, ia pikir apakah orang ini adalah sedang tanya siluman atau hantu. Kakek itu mengamat-amati Yeui tanpa bersuara, ketika Yeui memandangnya dengan sorot mata penuh tanda tanya barulah ia tersenyum. Yeui juga tersenyum, tapi lantaran dia ada urusan, setelah tersenyum dan si kakek tetap diam saja, ia kira orang kebetulan lalu di sini, maka ia tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan, sembari berjalan Yeui terus berkeluh kesah tiada hentinya, sama sekali lupa kepada kakek aneh yang dilihatnya barusan. Hatinya benar-benar sangat masgul yang terus berkecambuk dalam benaknya hanya bayangan kobok dia belaka. Terbayang olehnya wajah bokia yang tersenyum manis dengan dandanan anak gadis yang mengiurkan itu, lain saat terbayang pula sikapnya yang khilmat dengan baju pertapaannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba didengarnya pula suara orang berdehem pelahan sekarang Yeui tidak terkejut lagi, ia tahu ginkang si kakek sangat hebat, entah ada urusan apa orang tua itu terus mengintil di belakangnya. Ia tidak takut si kakek akan berbuat sesuatu padanya, sebab kalau orang mau menyergapnya, sejak pertama kali orang mengintil di belakangnya dirinya pasti sudah celaka. Watak Yeui memang kepala batu juga, si kakek tidak menegurnya, ia pun tidak menyapa. Maka hanya sebentar si kakek dilupakannya lagi, bayangan bokia kembali terbayang-bayang. Waktu si kakek berdehem lagi untuk ketiga kalinya, saat itu Yeui sedang terkenang kepada detik yang paling sukar dilupakan ketika berada bersama bokia, yaitu waktu keduanya berdekapan di tepi danau dan bokia merauk air baginya. Kenangan manis itu terputus oleh gengguan si kakek diam-diam Yeui jadi mendongkol. Ia tidak mengerti untuk apakah orang terus menguntit di belakangnya. Mendadak ia berlari secepat terbang, hendak melepaskan diri dari penguntitan si kakek. Benar-senar secepat terbang lari Yeui, angin mendesir di tepi pelinga, kulit muka pun terasa pedas. Setelah berlari sekian lama, ia berhenti dan coba menoleh. Hah, si kakek masih juga berada di belakangnya dengan tersenyum sungguh kaget dan kagum juga Yeui. Pada waktu berlari tadi tidak dirasakan ada orang mengikuti di belakang, siapa tahu si kakek tetap membayanginya serupa hantu saja. Yeui tidak percaya si kakek akan mampu menguntit terus-menerus, tiba-tiba timbul rasa ingin unggulnya, segera ia berlari pula lebih cepat. Akan tetapi si kakek masih juga menyusulnya dengan sama cepatnya. Maka taulah Yeui Din Kang sendiri tidak dapat menandingi orang, untuk menyusulnya adalah urusan teramat mudah bagi si kakek. Tiba-tiba timbul pikirannya untuk berlomba tahan lama, hendak dikurasnya tenaga si kakek, ia pikir usia orang sudah lanjut memangnya tahan lari berapa lama. Yeui yakin luwekang sendiri tidak di bawah si kakek, bila lari jangka panjang lama dengan mengadu tenaga dalam. Benar juga, setelah berlari lebih dua jam, Yeui merasakan luwekang sendiri memang lebih unggul setingkat. Mendadak Yeui berhenti, muka tidak merah nafas tidak ternah. Meski si kakek masih juga mengintil di belakangnya seperti tadi, Gin Kangnya jelas tidak kalah, namun nafasnya terdengar agak tersenggal, suara nafas ini dapat didengar Yeui bila di belakangnya ada orang mengintil. Setelah mengasuh sejenak si kakek berkata dengan tertawa, dalam hal wekang, aku menyerah padamu, bahwa orang telah mengaku terus terang, rasa ingin menang Yeui lantas lenyap seketika cepat ia memberi hormat dan menyapa. Entah ada keperluan apa lot yang, Bapak, selalu menguntit di belakangku maaf jika adik cilik meragukan perbuatanku, ujar si kakek sambil membalas hormat. Maksudku hanya ingin menguji kepandayanmu setelah dicoba, ternyata besar gunanya, Yeui merasa bingung, tanyanya dengan tertawa, besar gunanya bagaimana bukankah kau hendak mencari orang tanya si kakek. Dari mana lot yang tahu Yeui heran di hal asan sini seluruhnya ada 17 biara, sejak biara pertama kau datangi sudah kubuntuti dirimu, tutur si kakek dengan tertawa. Tanpa menunggu pertanyaan Yeui ia lantas menyambung pula, hawa sedingin ini, tapi kau sibuk mencari orang, yang kau cari adalah seorang nikoh, tentunya nikoh ini sangat penting bagimu karena heran, aku jadi ingin tahu siapkah nikoh yang hendak kau cari itu. Ketika biara terakhir kau datangi, biksuni tua itu marah-marah, kau kecewa, aku pun kecewa. Aku sangat terharu melihat rasa kecewamu, mestinya kecewaku tidak berarti, hanya semacam kecewa karena rasa ingin tahu hasilnya tidak terkabul, sebaliknya aku ikut penasaran melihat kesusahanmu setelah gagal menemukan nikoh yang hendak kau cari dengan susah payah itu. Aku menjadi tambah ingin tahu siapakah nikoh yang telah membuat merana dirimu itu, demi memenuhi dan memuaskan rasa ingin tahu ku, maka hendak ku beri petunjuk suatu jalan bagimu. Yeui sangat girang, cepat ia tanya, apakah loti yang tahu di hoasan sini masih ada biara lain yang sukar ditemukan orang luar si kakek menggeleng, katanya dengan tertawa, di seluruh hoasan sini hanya ada 17 biara, biara terkecil dan terakhir saja sudah kau datangi sehingga tidak ada biara lain lagi, yeui menjadi kecewa, kalau tidak ada biara lain lagi, kemana pula akan mencari kebok dia. Agaknya petunjuk yang hendak diberikan si kakek juga belum tentu dapat dipercaya. Melihat keraguan anak muda itu, si kakek berkata pula dengan tertawa, Jangan kau putus asa, sebab hoasan ada dua, apa? Masakah masih ada hoasan lain? Seru yeui dengan terkejut. Apakah kau tahu tai hoa adalah nama lain daripada hoasan ini? Tutur si kakek dengan pelahan. Yeui mengangguk. Maka si kakek melanjutkan lagi, jika begitu seharusnya kau tahu sebab apa hoasan juga bernama tai hoa, sebab di barat hoasan ini masih ada lagi gunung, ah, benar, si hoasan tukas tui dengan girang. Ya, untuk membedakannya, maka kedua gunung ini diberi nama tai hoa dan si hoa, jika cuma menyebutnya hoasan saja dapat meliputi kedua gunung ini seluruhnya, saking girangnya yeui garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, serunya, jika demikian, rupanya aku salah kari. Yang dimaksudkan taman adalah si hoa san, ah, Lutyang, tolong tanya adakah biara di si hoa san sana? Si kakek mengangguk dengan tertawa, ada malahan bila kau cari kesana, tidak perlu kau cari biara yang lain. Oh, apakah di sana hanya ada sebuah biara betul, hanya satu, tapi melulu satu saja. Cukup merepotkan kau, apakah letak biara itu sukar dicari, mungkin terletak di bagian gunung yang terakhir, tanya yeui. Sekarang ia tidak gelisah lagi, maka ia ingin tanya sejelas-jelasnya agar tidak mencari secara sia-sia. Coba kalau tempoh hari dia tanya dulu kepada seng paman, tentu dia tidak perlu gentayangan di tai hoa san sini. Di luar dugaan, si kakek lantas bertutur, biara itu tidak sulit dicari, begitu kau naik ke atas gunung segera akan kau lihat sulitnya, bukan soal mencarinya, tapi soal dapatkah kau masuk ke biara itu untuk bertanya, numpang tanya adalah di sini seorang sukoh bergelar soh sim dan sebagainya, muka yeui menjadi merah kalimat pertanyaannya itu boleh dikatakan telah rata diajukan kepada setiap biara di tai hoa san ini, kerusi kakek menirukan suara pertanyaannya itu sangat persis dan jenaka. Mungkin dia terus menguntit sehingga suaranya telah apal baginya. Tapi dirinya ternyata tidak tahu di belakang ada orang menguntit, sungguh memalukan. Apakah biara itu tidak menerima peziarah tanya yeui kemudian? Tidaklah mudah untuk berziarah ke sana, sebab mereka tidak menerima tumpangan orang luar, tutur si kakek dengan tertawa. Bila kedatanganmu ke sana kau katakan hendak mencari seorang nikoh, lebih-lebih yang mencari anak muda semacam dirimu, mungkin selama hidup jangan kau harap dapat masuk ke sana, yeui menjadi cemas, sebab apakah sebabnya sangat sederhana, tutur si kakek. Cukiem, biara walas asih, itu terkenal dengan peraturannya yang ketat, nikoh yang tinggal di sana tidak boleh bertemu dengan siapapun, terutama kaum lelaki, kecuali ibu kandung sendiri, bahkan ayah sendiri pun dilarang bertemu, wah, lantas, lantas bagaimana baiknya seru yeui gelisah. Makanya perlu ku coba dirimu, besar gunanya yang pernah ku katakan adalah karena ku lihat puwekangmu sangat tinggi, tentu juga kungfumu tidak rendah, bila mana kungfu tidak rendah, maka urusannya menjadi sederhana, yeui merasa bingung, tanyanya, memangnya apa sangkut pautnya cu. Piem itu dengan kungfu ku, soalnya cu. Piem telah menetapkan peraturan yang sangat keras untuk melarang kunjungan tetamu, tutur si kakek. Akan tetapi tentu juga tidak dapat melarang tetamu yang menerobos masuk dengan paksa. Untuk ini mereka pun tidak takut, mereka menetapkan satu peraturan, asalkan dapat menerobos tiga rintangan cu. Piem, boleh kau masuk keluar sesukamu. Namun bila kau bilang hendak mencari nikoh muda penghuni biara, biarpun tiga rintangan dapat kau terobos juga tetap tidak diperbolehkan kau temui nikoh yang bersangkutan, kecuali seluruh nikoh penghuni biara kau bunuh habis. Setelah tidak ada yang menghalangi dirimu barulah kalian dapat bertemu sepuasnya. Keterangan ini membuat Yewi merasa serba susah. Ia memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas petunjuk lot yang, apabila tidak ada keteranganmu, mungkin Cai Hai akan main serunduk dan selama hidup ini pun tidak dapat lagi bertemu dengan Yaji. Oh, kekasihmu itu bernama Yaji si kakek tertawa. Mulka Yewi menjadi merah pula, ia pikir orang tua ini ternyata dapat merabai si hatinya dan mengetahui dirinya hendak mencari kekasih. Padahal ini tidak sulit untuk diketahui, kalau bukan mencari kekasih, untuk apa anak muda seperti dia sedemikian cemasnya? Maka si kakek memberi pesan pula, Nah, maka hendaknya harus hati-hati, setiba dicupi em dan dilarang masuk, boleh kau bilang mau membobol rintangan. Bila rintangan sudah bobol, bertindaklah menurut keadaan. Ingat baik-baik pesanku ini, kembali Yewi memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Nah, lepas kau berangkat, kata si kakek pula, semoga usahamu berjalan lancar, berhasil atau tidak juga tidak perlu patah semangat. Asalkan punya tekat yang bulat, cita-cita apapun pasti akan terkabul, tidak kepalang terima kasih Yewi, ia tanya, bolahkah memberi tahu nama dan siloti yang yang mulia ku bantu dirimu hanya karena rasa ingin tahu ku dan tidak mengharapkan balas jasamu, untuk kau ingat-ingat namaku, lagi pula namaku sudah lama tidak kugunakan, sudah lama terlupa, Yewi tahu banyak orang kosen yang berata aneh, maka ia hanya tersenyum dan tidak tanya lebih lanjut. Ia tidak tahu apakah usahanya berhasil atau tidak. Kalau melihat gelagatnya sekarang, perkembangan selanjutnya terasa akan lancar, O-0-D-W-0-O-Syaung Hoasan terletak di sebelah barat Tai Hoasan di mana-mana terdapat tebing terjal dengan batu karang yang tajam, inilah ciri khas Yang Hoasan setiba di atas gunung hanya sebentar saja sudah dilihatnya tulisan Cupien. Ketiga huruf itu diukir pada dinding tebing, setiap huruf besarnya setinggi manusia, pada lekukan huruf itu diberi cat emas sehingga kelihatan sangat menyolok Yewi terkesema memandangi nama biara itu, dilihatnya dinding tebing ini sangat tinggi, tidak kelihatan apa di atas ada biara atau tidak. Tapi ia yakin Cupien pasti berada di atas, ia pikir mungkin untuk naik ke atas sana termasuk juga salah satu ujian bagi si pengunjung. Yewi mendekati dinding tebing itu, dilihatnya di pojok sana ada sebuah barak tempat minum setelah berpikir, Yewi lantas mendekati barak itu. Di dalam barak ada sebuah gentong teh dengan tiga mangkuk besar, samuanya tertaruh di atas meja hitam. Di samping meja kelihatan berduduk seorang nenek yang sudah sangat tua, kulit mukanya berkeriput, rambutnya putih. Melihat kedatangan Yewi, nenek itu tidak mengacuhkan, seperti tidak tahu menahu. Yewi mendekatinya dan memberi hormat, lalu bertanya, numpang tanya, Lopopo, nenek, apakah Cupien terletak di atas sana? Si nenek hanya mendengu saja tanpa menjawab. Dengan tersenyum Yewi berkata pula, Wampu ingin berkunjung ke Cupiem, dapatkah nenek memberi patunjuk kera bagaimana untuk naik ke atas gunung untuk apa kau datangi Cupiem? Tanya si nenek dengan dingin. Hampir saja Yewi menjawab mau cari orang, untung keburu ditelan kembali, diam-diam ia bersyukur belum telanjur omong, maka dengan tertawa ia menjawab, terjang rintangan si nenek menjadi rada bingung. Anak muda ini mengucapkan terjang rintangan dengan tersenyum, padahal terjang atau bobol rintangan berarti berkelahi. Untuk ini biasanya orang akan bicara dengan garang, jadi tidak cocok dengan sikap ramah Yewi. Sekarang tentu saja dia tidak tahu maksud tujuan Yewi. Hendak mencari bok ya, menerobos rintangan adalah tindakan yang terpaksa, maka kalau bicaranya juga tersenyum simpul, tidak mirip orang yang datang untuk mencari perkara dan tentu saja bicara dengan kasar. Sebaliknya si nenek mengira anak muda itu menyepelekan soal menerjang rintangan, makanya bicara sambil tersenyum. Diam-diam ia mendongkol, segera ia berkata, minum teh dengan rendah hati Yewi menjawab, terima kasih, lampu tidak has si nenek menjadi gusar, bentaknya, kalau datang untuk menerobos rintangan, masa tidak tahu minum teh adalah rintangan pertama Oh Yewi bersuara heran dan ragu. Ia pandang tebing yang menegak curam itu. Timbul rasa sedihnya entah care bagaimana harus mendaki ke atas nanti, jangan-jangan baru rintangan pertama sudah tidak dapat tembus, kan terlalu bebal. Karena itu ia tidak menghiraukan urusan minum teh, ia pikir apa halangannya minum teh, masakah di dalam teh ada racunnya? Betapapun soal ini tidak merisaukannya, ia yakin tidak nanti di tempat siupiem yang terkenal ini ada orang diracun segera ia mendekati meja, dilihatnya di atas gentong ada satu lubang, mungkin dari situlah air teh tertuang keluar. Untuk menuang teh harus mengangkat gentong itu. Ia khawatir pada gentong itulah terletak hal-hal yang aneh, maka dengan prihatin ia rangkul gentong itu, benar juga, gentong itu sangat berat, gentong besar saja tidak seberat itu. Yewi dapat menilai keadaan, ia tahu gentong seberat ini pasti terbuat dari kayu besi, bukankah dua batang pedang kayu besi pemberian Jipek Liong Daulu juga luar biasanya beratnya gentong itu ada satu meter tingginya, penuh terisi air teh pula, hal ini tidak dapat mempersulit Yewi, pelahannya angkat gentong teh itu dan menuang teh pada mangkuk pertama. Tiba-tiba si nenek berkata, tuang penuh ketiga mangkuk itu, tidak boleh tercecer tanpa disuruh lagi Yewi lantas menuangi ketiga mangkuk itu, hanya sekejap saja ketiga mangkuk sudah terisi penuh air teh tanpa tercecer setetes pun. Meski Kero menuang teh dengan gentong seberat itu memerlukan tenaga dalam yang kuat, namun Yewi tidak kelihatan sulit, hal ini disebabkan lewakannya memang sangat tinggi. Ia tidak tahu bahwa sudah banyak sekali orang yang jatuh pada rintangan atau ujian pertama ini setelah menaruh kembali gentong itu, lalu Yewi bertanya, bagaimana lulus melihat betapa ringan Kero Yewi menuang teh dengan mengangkat gentong seberat itu, mau tak mau si nenek merasa kagum, tapi segera ia berseru pula, sekarang minumlah teh itu Yewi tidak menyangka teh itu benar-benar harus diminumnya, semula disangkanya asalkan selesai menuang teh, maka sudah lulus ujian, siapa tahu minum teh terlebih sulit daripada menuang teh, baru saja ia pegang mangkuk pertama, seketik air mukanya berubah kaget. Kiranya mangkuk itu terbuat dari baja yang melengket dengan meja sehingga sekali pegang tidak dapat diangkatnya tiba-tiba si nenek mendengus, tiga mangkuk teh harus diminum dengan tiga Kero yang berlainan, habis minum baru lulus. Tapi ingat, satu tetes saja tidak boleh tercecer, tercecer satu tetes berarti gagal seluruhnya dan terpaksa kau harus kembali, Yewi dapat merabah mangkuk itu terbuat dari besi, hanya bagian luar dicat sehingga tidak kelihatan padahal ketiga mangkuk itu seluruhnya dicetak bergandengan dengan mejanya Yewi berpikir sejenak ia himpun tenaga pada lengan kanan, dengan tenang diam-diam ia mengerahkan tenaga terus membetot. Blok, tahu-tahu mangkuk pertama sudah berpisah dengan meja. Tertampak bagian yang tanggal itu halus rata seperti dipotong dengan pisau, di atas meja tertinggal bekas lingkaran dan tidak ada tanda-tanda besi patah. Melihat itu, tanpa terasa si nenek berseru memuji, Kung Fu hebat Yewi tertawa, ia angkat mangkuk besi itu dan menenggak habis haraknya, satu tetes saja tidak tercecer. Waktu minum harak mangkuk kedua, Yewi tidak menggunakan tenaga apapun, ia menunduk dan harak diisapnya hingga habis. Mangkuk itu sangat besar, isinya ada satu liter, Yewi mengisap haraknya dengan tenaga dalam sehingga kepandayan ini tidak lebih jelek daripada care pertama tadi si nenek tertawa dingin berkata, Bagus, silakan minum mangkuk terakhir Yewi menurunkan gentong ke lantai, lalu berkata dengan tersenyum, untuk minum isi mangkuk yang ketiga ini terpaksa harus kulakukan dengan kasar, harap jangan dijadikan buah tertawaan nenek si nenek hanya mendengus saja. Dilihatnya Yewi memegang tepian mangkuk itu dengan tangan kanan terus diangkat perlahan sungguh luar biasa, ternyata mangkuk berikut mejanya telah diangkatnya sekaligus. Padahal berat meja itu mungkin ada ribuan kati, tapi Yewi dapat mengangkatnya begitu saja, lalu mulut didekatkan ke bibir mangkuk dan isi mangkuk itu dituang ke dalam mulut. Habis minum, dengan anteng ia taruh kembali meja itu dengan air muka tetap biasa saja, caranya adem-ayem seperti orang biasa minum teh di rumah. Meski caranya tampak kasar, tapi hasilnya sangat memuaskan. Maka tertawalah Yewi sambil memandangi si nenek orang tua itu justru jemuk kepada senyum Yewi itu, dengan dongkol ia berkata, jangan senang dulu, masih ada dua rintangan silakan naik ke atas sana maaf ucapi Yewi, lalu ia mewujuk ke kaki dinding tebing yang curam itu. Biarpun dinding itu sangat terjal, tapi tetap ada bagian-bagian yang mendekuk dan tidak rata, untuk naik ke atas tidak boleh tidak harus menggunakan ginkang yang tinggi. Padahal ginkang Yewi tidak terlalu luar biasa, untuk naik ke atas menjadi tidak mudah. Tiba-tiba teringat olehnya akan hui liong petoh, ia pikir mengapa tidak kucoba dengan langkah ajaib ini. Walaupun tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak, tapi segera ia berseru. Sampai bertemu lagi, lopopo waktu si nenek menengadah, dilihatnya anak muda itu melayang ke atas seperti seekor burung raksasa, ia menjenek. Hektomekar, memangnya bisa berapa tinggi kau mampu terbang? Ia tidak percaya Yewi sekaligus dapat mengapung hingga puncak gunung, sebab tebing itu tingginya ada 32 tombak. Biarpun ahli ginkang paling-paling juga cuma sanggup mengapung 5-6 tombak tingginya, jika sekaligus akan mengapung 32 tombak tingginya, jelas sukar dilakukan oleh manusia. Betul juga, Yewi hanya mampu melayang setinggi 4 tombak tapi ketika hendak anjlok ke bawah, langkah kedua Haui Lyong Pepoh Yewi sempat hingga pada satu dekukan dinding lalu melejit lebih tinggi ke atas. Ketika kedelapan langkah ajaib itu digunakan seluruhnya, tepat ia pun dapat mencapai puncak tebing. Waktu ia memandang ke bawah, ia menarik napas dingin, rasanya ngeri. Kalau dinding tebing itu tidak ada lekukan-lekukan, mungkin tidak ada tempat menghinggap baginya dan setiap saat ia dapat terbanting mampus. Dilihat tayasi nenek lagi memandangnya di bawah dan berseru padanya, rintangan pertama sudah lulus semangat Yewi seketika terbangkit dan siap menerobos rintangan kedua. Waktu ia mengamat-amati keadaan sekitarnya, tertampak tempat dirinya berada sekarang adalah tanah lapang yang luas. Tapi tidak kelihatan bangunan biara. Tengah ragu, tiba-tiba dilihatnya dari bawah pohon yang tumbuh di depan sebuah altar batu sana muncul tiga orang nikoh cilik. Umur nikoh cilik itu rata-rata baru lima belasan, tadinya mereka asik mengobrol di bawah pohon, ketika mendengar seruan sinanek tadi barulah mereka muncul. Meski usia para nikoh itu masih kecil, tapi sikap mereka seperti orang dewasa, dengan koreng mereka berkata, silakan si cu menerobos rintangan kedua, di mana rintangan yang kedua itu tanya Yewi. Salah seorang nikoh cilik yang mukanya penuh jerawat memandang Yewi dengan heran, katanya, jadi kau tidak tahu nikoh yang paling kecil perawakannya melangkah maju, ucapnya dengan kurang senang, kalau tidak tahu peraturannya, untuk apa kau terobos rintangan segala? Biar ku katakan padamu, rintangan kedua adalah kami bertiga orang ini silakan pilih, mana suka, asal kau menang berarti lulus ujian Yewi menggeleng, katanya, wah, tidak undang keluar saja orang tua kalian, adik cilik siapa adik cilikmu dan berat nikoh cilik itu dengan gusar. Ayolah, maju saja kau pasti bukan tandingan kedua suciku, biarlah ku layani kau, mungkin kau dapat tahan beberapa gemrak, Yewi masih ingin menolak, tapi tiba-tiba dilihatnya kuda-kuda yang dipasang nikoh cilik itu serupa dengan gaya siyao hang, seketika hati Yewi terkesiap, teringat kepada ilmu pukulan siyao hang yang lihai itu, diam-diam ia mengeluh urusan bisa runyam. Ayolah, silakan seru nikoh cilik tadi. Kalau tidak berani silakan pulang Yewi menjadi nekat, peduli ilmu pukulan lihai segala, segera ia menerjang maju. Tapi nikoh cilik itu segera menyerang, gerak pukulannya memang benar seru apa dengan siyao hang, bahkan terlebih lihai, lebih sedikit titik lemahnya daripada jurus pukulan siyao hang dahulu. Untuk menangkis jelas tidak mampu, terpaksa Yewi bertindak seperti menghadapi siyao hang dahulu, kedua tangan menyelang untuk melindungi muka sendiri. Laks, benarlah, tangan nikoh cilik itu tepat mengenai tangannya. Nikoh cilik itu lantas melompat mundur dan mendengus, hektometer, cerdik juga, kau tahu hendak ku gambar mukamu Yewi. Merabah punggung tangan sendiri yang terpukul itu dengan lesu dan sedih, ia pikir kalau seorang nikoh cilik saja tak dapat menandinginya, mau terobos rintangan apa pula. Didengarnya si nikoh cilik bermuka penuh jerawat itu berkata dengan suara lembut, si cu jangan susah, silakan pulang saja Yewi menghela nafas, memang tidak ada jalan lain kecuali pulang bila mana tidak mampu menerobos rintangan ketiga nikoh cilik ini. Hatinya memang susah karena hanya satu dua gebrak saja dia dikalahkan oleh seorang nikoh cilik. Tapi rasa susahnya itu tidak lebih daripada rasa kecewa dan menyesalnya di dalam hati. Tadinya dia mengira untuk menerobos rintangan cupiem, pasti tidak menjadi soal baginya dan bokia pasti dapat ditemuinya sama sekali. Tapi tak tersangka baru ketemu rintangan kedua sudah lantas keohal inilah yang membuatnya sangat kesal. Melihat kesedihan Yewi itu, diam-diam nikoh berjerawat ikut terharu, ia mengira Yewi adalah kesatria dunia Kangowi yang ternama, hanya dua gebrakan saja sudah dikalahkan sumoainya, makanya merasa kesal dan sedih. Segera ia berkata pula kepada Yewi, si Chu telah berhasil menerobos rintangan pertama, kungfumu sebenarnya jauh di atas kami bertiga, sebabnya kau kalah tadi, hi, suci, buat apa banyak bicara dengan dia tiba-tiba si nikoh cilik yang sejak tadi tidak ikut bicara itu menyela si nikoh berjerawat turung menetuskan ucapannya. Yewi merasa dirinya tidak mampu berbual apa-apa lagi, segera ia membalik tubuh dan hendak pergi. Hei, kenapa kau turun lagi kesana seru si nikoh cilik berjerawat, terdengar si nikoh ketiga tadi berkata pula, suci, untuk apa kau pikirkan dia, Yewi menuju ke tepi tebing, tanpa pikirlah terus melompat ke bawah seperti burung saja setelah melompat barulah diketahui Yewi bukan permainan sembelarangan untuk melompat turun dari tempat setinggi 32 tombak itu. Tampaknya ia tidak sanggup menguasai diri lagi dan akan menumbuk batu karang di kaki tebing, untunglah si nenek yang selalu berjaga di situ memburu maju dan menghantam ke atas, cepat Yewi juga menghantam, benturan angin pukulan dua orang yang keras itu telah menahan daya anjloknya, maka dapatlah Yewi hinggap di tanah dengan aman. Si nenek lantas mendiam perat, persetan kalau mau bunuh diri jangan di sini, hendak kau bikin susah nenekmu bukan Yewi merasa malu. Dia tidak berniat bunuh diri, soalnya dia tidak dapat bertemu dengan bok ya, pikirannya menjadi limbong dan melompat ke bawah begitu saja. Dalam keadaan biasa betapapun dia dapat mengukur kemampuan sendiri apakah dapat melompat turun ke tempat setinggi itu atau tidak. Terima kasih atas pertolongan jiwaku, Lopopo, cepat Yewi memberi hormat. Mestinya si nenek hendak menyinggirnya tetapi demi melihat anak muda itu sekarang tidak dapat tersenyum lagi seperti waktu hendak naik ke atas tadi, bahkan sekarang hampir-hampir menangis, segera ia memberi tanda dan berkata, pergilah, kalau sudah mampu mematahkan siantian ciang baru boleh coba lagi menerobos rintangan di sini. Untuk pertama kalinya Yewi mendengar istilah siantian ciang, ilmu pukulan sakti cukiem, baru sekarang diketahui ilmu pukulan paranikoh ciheik yang serupa dengan gaya silat siau hang itu bernama siantian ciang. Sudah dua kali Yewi merasakan betapa lihainya ilmu pukulan itu, diam-diam ia mengerundel, buset setan mana yang mampu mematahkan siantian ciang. Ia mengira di dunia ini tidak nanti ada orang yang mampu mematahkan pukulan aneh itu, maka selama hidup ini jangan harap lagi akan dapat menemui bok ya. Yewi lantas meninggalkan si nenek tanpa arah tujuan ia turun dari siang hoasan setiba di kaki gunung, tiba-tiba dilihatnya si kakek yang pernah ditemuinya di tai hoasan datang dari depan. Yewi merasa malu untuk bertemu dengan orang tua itu, ia pikir orang telah memberi petunjuk jalan padanya, salahnya sendiri yang tidak becus. Bila orang menanyakan hasilnya, kan malu? Tapi ketika ia hendak menghindar, si kakek sudah melihatnya dan segera menegur, laute, saudara, laute karena ditegur lebih dulu, Yewi tidak dapat mengelak lagi, terpaksa ia menyengir. Bagaimana, berhasil menerobos rintangan tidak segera si kakek bertanya setelah berhadapan. Menerobos sih sudah, jawab Yewi, sumah sayang, kekuatan wampu terlalu rendah, lalu ia pun menceritakan pengalamannya. Wah, sayang, sungguh sayang si kakek bertepuk tangan dengan gegetun sedikit pun tidak perlu disayangkan, ujar Yewi sambil menggeleng, soalnya wampu memang tidak sanggup melawan pukulan siantian chiang yang hebat itu dengan lewekangmu yang sudah terlatih sedemikian kuat, jangankan cuma tiga rintangan, biarpun sepuluh atau dua puluh rintangan juga dapat kau terobos, ucap si kakek dengan yakin. Betapa kuat lewekangku, kalau tidak dapat mematahkan ilmu pukulan lawankan juga tidak ada gunanya, ujar Yewi dengan menyesal. Si kakek berusaha menghiburnya, kan sejak mula sudah kukatakan padamu agar jangan patah semangat, tak kala mana sudah kuduga ada kemungkinan siantian chiang akan sukar kau terobos. Padahal ilmu pukulan umumnya hanya permainan belaka, kung fu yang sejati tetap terletak pada tinggi dan rendahnya tenaga dalam segala permainan umumnya mudah dipelajari, tapi tenaga dalam harus diakinkan dengan ketekunan dan keteguhan iman semula, ku kira lewekangmu sangat tinggi dan ilmu pukulan pasti juga tidak rendah, siapa tahu belum cukup kau pahami ilmu pukulan dan cuma dua gebrakan saja sudah keok. Dengan malu Yewi menunduk ucapnya lesu, wampuan memang tidak becus, selama hidup ini takkan bicara lagi tentang kung fu, si kakek menggileng kepala, ucapnya, kan sudah kukatakan, janganlah patah semangat seorang lelaki sejati harus berani menghadapi kesulitan, kenapa mesti patah semangat, seketika pikiran Yewi terbuka. Ia memberi hormat dan bertanya, mohon loti yang sudi memberi petunjuk jalan lain kau bertekad akan bertemu dengan nikoh yang bernama Yaji itu ya, harus jawab Yewi tegas. Baik, akan ku beri petunjuk satu jalan lagi cuma jangan menyesal bila tertimpa petaka, kata si kakek. Mohon loti yang memberi petunjuk biarpun mati wampu takkan menyesal, bagus, jika betul tekadeng sudah bulat nyayarlah ku beritahukan padamu untuk mencari satu orang, mencari siapa tanya Yewi. Apakah dia dapat bantu memecahkan persoalanku persoalanmu terletak pada siantian siang dapat kau patahkan atau tidak, ujar si kakek dengan tertawa. Asalkan siantian siang dapat kau patahkan, ku jamin rintangan ketiga itu masih dapat kau lalui dengan lancar. Tatkala manakan dapat kau temui Yaji dengan baik Yewi merasa ragu, siapakah yang mampu mematahkan siantian siang tinggi rendahnya ilmu pukulan seorang serupa bagus tidaknya seorang main sunglap, padahal setiap permainan sunglap di dunia ini pasti ada lubang kelemahannya, seorang ahli sunglap dapat melihat setiap titik lemah sunglap manapun, dengan teori yang sama, seorang ahli ilmu pukulan pasti juga dapat melihat titik lemah ilmu pukulan apapun di dunia ini. Ada orang yang dapat melihat titik lemah setiap macam ilmu pukulan. Si kakek mengangguk. Ada asalkan kau beritahukan nama siantian siang padanya, dalam waktu singkat dia mampu mengajarkan padamu kera bagaimana mematahkan ilmu pukulan tersebut, seketika timbul setitik harapan dalam benak Yewi yang sudah putus asa itu, cepat ia tanya pula, di mana orang itu bertempat tinggal masih ingat tidak pada biara kecil dan terpencil di taihoasan itu tutur si kakek dengan tertawa. Bukankah di sana kau temui seorang diksuni tua dan bermuka jelek Yewi terkejut? Masakah diksuni tua itu mampu mematahkan segala macam ilmu pukulan di dunia ini? Bukan dia ujar si kakek dengan tersenyum, tapi dia dapat mempertemukan dirimu dengan seorang ahli ilmu pukulan. Asalkan kau datang ke biara kecil itu dan menemui biksuni tua, katakan kau ingin bertemu dengan Beng Jin, orang pembeli bayangan, Beng Jin Yewi menegas dengan hati bergebar. Ya, seluk-beluk orang ini tidak dapat ku jelaskan, tutur si kakek dengan misterius, cukup kau temui biksuni tua itu dan katakan seperti apa yang kuajarkan tadi, bertindak menurut keadaan, bila mana perlu harus berani merendah diri, ku yakin cita-citamu pasti akan terkabul. Ketika melihat sikap Yewi yang masih ragu-ragu itu, segera si kakek menyambung, Ah, aku harus pergi sekarang, masih ada sedikit urusanku yang perlu ku selesaikan. Sampai bertemu lagi, laut terhabis berkata, ia tertawa dan memberi tanda mengobarkan semangat, lalu melangkah pergi. Yewi ingin tanya pula, tapi sebelum terucap si kakek sudah melangkah pergi, terpaksa ia urung bicara dan berdiri termangu di situ, sampai lama sekali, akhirnya ia memutuskan akan pergi ke Taiho Asan untuk menemui biksuni tua itu. Ketika tiba di depan darah kecil itu, tertampak daun pintu yang tipis dan lapuk itu tertutup rapat, rasanya sekali dorong saja pintu itu bisa jebol. Teringat kepada perangai biksuni tua yang pemarah itu, Yewi tidak berani mengetuk pintu begitu saja, lebih dulu ia merancang apa yang akan diucapkannya nanti, setelah dipikir dan ditimbang lagi serta diputuskan akhirnya ia mengetuk pintu pelahan tiga kali. Baru selesai tiga kali ketukan, serentak pintu pun terbuka. Cepat amat datangnya biksuni tua itu, seakan-akan sebelum Yewi mengetuk pintu dia sudah berdiri di belakang pintu, dan begitu pintu terkuak terlihatlah wajah biksuni tua yang kemput dan jelek itu menegur dengan penuh rasa jemuh, kau datang lagi? Mau apa? Terima kasih telah mengetuk Anda. Terima kasih.